Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendaki gunung di musim kemarau Karena masih ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai oleh mendaki gunung Berikut di video ini akan saya berikan 4 tip mendaki gunung di musim kemarau Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di GAP Channel Sahabat Alam, musim kemarau merupakan saat yang tepat untuk mendaki gunung Karena cuaca akan cenderung lebih cerah Membuat pemandangan lebih indah terlihat dari ketinggian lebih besar kemungkinannya untuk dinikmati Para pendaki pun juga kemungkinan besar akan terhindar dari ancaman Cuaca buruk seperti hujan lebat, badai atau petir Hal itu tentu saja akan membuat aktivitas mendakian menjadi semakin menyenangkan Namun, dibalik segala kenyamanan itu Tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendaki gunung di musim kemarau Karena masih ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai oleh para pendaki gunung Berikut ini akan saya berikan 4 tip pendaki gunung di musim kemarau Yang pertama, udara lebih dingin Siapkan perlengkapan yang memadai Meski tidak hujan, suhu udara di musim kemarau rata-rata akan lebih dingin Daripada ketika musim penghujan Dinginnya udara akan sangat terasa pada malam hari Apalagi menjelang subuh atau dini hari saat cuaca cerah Oleh karena itu, penting untuk membawa perlengkapan Memadai untuk menjaga tubuh tetap hangat Seperti tenda, jaket gunung, baju ganti, hingga sleeping bag Perlengkapan itu sangat dibutuhkan Saat beristirahat di malam hari Ketika fisik tidak banyak bergerak Jika tidak sampai membawa perlengkapan yang memadai Sehingga tubuh terus terpapar udara dingin Saat beristirahat Hal itu semakin meningkatkan resiko terkena hipotermia Tip yang kedua, rawan kebakaran Jangan buat api punggun Jarangnya hujan turun Di gunung pada musim kemarau Menyebabkan kondisi kering dan gersang Padang ilalang dan pepohonan akan mengering Sehingga menyebabkan kerawan terjadinya kebakaran hutan Kebakaran memang bisa disebabkan oleh alam Ketika ranting atau dahan kering Saling bergesekan akibat ditiup angin Sehingga menyebabkan percikan api sebagai pemicu kebakaran Atau benturan cahaya matahari Dengan bahan-bahan seperti kaca Yang juga bisa menimbulkan percikan api Bila benturan cahaya matahari Ke kaca atau ke sebotol pendaki Itu juga akan menimbulkan percikan api Bila sudah terlalu panas Meski demikian Pendaki juga harus meminimalkan Risiko kebakaran Salah satu caranya adalah Tidak membuat api unggun Atau perapian Dinginnya udara gunung Memang bisa diatasi Dengan api unggun Tetapi hal itu Sekaligus akan meningkatkan Risiko terjadinya kebakaran Barang api dari perapian Bisa saja tertiup angin Dan jatuh di padang ilalang Kering yang sangat mudah Terbakar Oleh karena itu Api unggun sangat dilarang Terutama saat musim kemarau Pendaki yang merokok pun Tidak boleh membuang Puntung rokok sembarangan Tip yang ketiga Banyak sumber air kering Bawa bekal air yang cukup Ada banyak gunung Yang terdapat sumber air Sehingga pendaki tidak perlu membawa Banyak bekal air Dari bawah Namun banyak pula sumber air itu Yang mengering saat musim kemarau Jika sumber air Kering Pendaki tidak bisa minum Atau mengisi bekal airnya Di sana Mau tidak mau Bekal air yang cukup Harus dibawa dari Bawah Jika sumber air mengering Pendaki juga harus menghemat Bekal airnya Sebelum mulai mendaki gunung Saat musim kemarau Ada baiknya untuk mencari informasi Terlebih dahulu Mengenai kondisi sumber airnya Di base camp pendakian Jangan sampai kehabisan air Saat mendaki gunung Ini tip terakhir Kondisi lebih berdebu Bawa masker Atau kacamata Jarangnya turun hujan di gunung Saat musim kemarau Juga menjadi kondisi Jalur pendakian menjadi Kering dan berdebu Saat kaki memijak Atau melangkah Debu akan langsung berterbangan Hal itu Tentu tidak sehat untuk pernafasan Oleh karena itu Dibutuhkan perlengkapan Untuk melindungi Pernafasan dari debu Seperti masker Jika tidak memakai masker Debu akan banyak Terhirup dan masuk Paru-paru Selain pernafasan Debu yang berterbangan Juga rawat masuk Kemata Kacamata pun sangat penting Dibutuhkan Untuk mengurangi paparan debu Yang mengenai indera penglihatan Agar mata tetap segar Dan sehat Seperti alam Itulah tadi 4 tip Mendaki gunung Saat musim Kemarau Semoga Dari 4 tip ini Selain Sahabat alam tetap sehat Mendaki gunung Saat musim kemarau Alam sekitarnya pun tetap bersahabat Dengan kita Dan Jangan sampai terjadi Kebakaran di gunung Akibat dikelalaian kita sendiri Sebagai pendaki gunung Oke Seperti alam Sekian materi ini Buat sahabat alam yang baru Bergabung di channel Saya mohon dukungan Dan solidaritasnya Dengan cara Bantu Share kepada sahabat alam lainnya Agar bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar sahabat paham tidak tertinggal Di materi-materi berikutnya Di Gap channel Share di Agusman Bersama Gap channel Salam Kali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton